Terorisme masih menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia. Serangan terbesar di Asia Tenggara terjadi di Bali pada tahun 2002, menewaskan 202 orang dan 209 luka-luka. Kelompok jamaah Islamiah yang terkait dengan Al-Qaeda bertuding sebagai dalamnya. Namun, lebih dari satu dekade, serangan teror di Indonesia masih berkaitan dengan orang-orang lama. Beberapa di antaranya bahkan pernah dipenjara. Kotak terol Tamrin pada Januari 2016, Bahru Nain misalnya, pernah dipenjara 2,5 tahun karena kepemilikan seluruh senjata api. Namun, sekeluarnya dari penjara, ia bergabung dengan ISIS dan saat ini berada di surya. BNPT menyebut mantan narapidana terorisme yang sudah bertobat berjumlah 530 orang di 17 provinsi. Hingga kini, masih terdapat 222 narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan yang dibina BNPT. Sampai di sini, apakah kalian paham? Jika belum, maka akan saya perjelas. Sederhananya, dulu kita seringkali menyebut pemerintah selalu kalastar dalam penanganan terorisme. Tapi saat ini, dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, kita malah menyalahkan pemerintah. Densus 88 dalam hal ini bahkan berteriak untuk membubarkannya. Apakah anda sehat? Terorisme adalah musuh kita bersama. Dan yang dilakukan oleh Densus 88 merupakan tindakan prientif atau tindakan pencegahan dengan data dan dasar hukum yang jelas. Densus 88 bukan mangyana yang telah berhasil ngeprank kita semua. Jadi, jangan bilang kriminalisasi ulama karena yang ditangkap Densus 88 adalah terduga teroris. Salam persatuan dan salam kesatuan Republik Indonesia.